Pelaksanaan pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Dari tahapan yang dilaksanakan dan belum selesai adalah pelaksanaan kampanye, baik oleh parti politik maupun relawan ataupun tim pemenangan Capres dan Jawapres. Pelaksanaan kampanye ini pun tinggal 2 hari lagi hingga 10 Februari nanti. Sementara, 11 hingga 13 Februari adalah masa tenang. Dari sekian kali pelaksanaan kampanye di Kabupaten Pati, terlihat masih banyak simpatisan parpol atau Capres yang membawa anak kecil saat kampanye terbuka. Simpatisan atau peserta kampanye terlihat membawa anak kecil, bahkan terlihat juga memakai kaos bergambar Capres dan Jawapres ataupun berlogo parpol. Padahal dalam aturannya, pelaksanaan kampanye dilarang ada anak di bawah umur. Namun demikian, panitia kampanye banyak melakukan pembiaran, adanya anak-anak yang terlibat saat kampanye. Menanggapi hal itu, Ketua Pawas Lupati Suprianto mengatakan bahwa adanya anak-anak saat kampanye belum bisa dikatakan melanggar, karena peserta kampanye mengajak anaknya bisa karena berbagai alasan. Tidak semua aturan itu kita terapkan letterlock seperti yang. Jadi kita juga harus memahami. Ketika kemudian proses kampanye itu, ternyata ditemukan ada anak di bawah umur atau yang belum memiliki hak pilih, kemudian berada di lingwan itu, kita akan mengkaji apakah itu di bawah ibunya, karena mungkin tidak ada yang menjaga di rumah, atau memang sengaja dia terlibat di dalam atau dilibatkan di dalam proses kampanye ini. Suprianto menambahkan bahwa pihaknya harus memilih dan memilah peserta kampanye banyak yang membawa anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menyatakan hal tersebut melanggar kampanye. Harry melaporkan.